Halo teman-teman SDM BGPKH seluruh Indonesia Malam ini kita akan melakukan Pemutahiran data Data kita Di program Baru kita yaitu EPKH.go.id Jadi langkah yang pertama Teman-teman harus memiliki jaring internet Disini saya akan membuat tutorial Dengan menggunakan laptop Yang terhubung dengan Internet Jadi pastikan jaring internet Teman-teman lancar Oke langsung saja teman-teman Teman-teman langsung menuju ke ATTPS EPKH.camsource.go.id Disana kita Akan login dengan menggunakan Nick teman-teman sekalian Nick kita sendiri Jadi disini kita akan login menggunakan Nick yang kita miliki Oke silahkan login Berdasarkan Nick teman-teman sekalian Silahkan masukkan password Teman-teman Oke jadi disana Muncul tampilan Halaman kita Halaman kerja kita Jadi disana ID kita sudah ada Yaitu disini di pojok kanan atas Nama Pendabing Nick Dan Wilayah mana Ditugaskan Jadi langkah yang selanjutnya Nanti Kita akan bahas Bagaimana Tata cara melakukan Pemutahiran Pemutahiran Pada EPKH Baik teman-teman Kita lanjutkan Kembali Jadi disini Sudah ada Menu yang akan kita Lakukan untuk melakukan Pemutahiran Langsung kita ke pojok Kiri atas Kita akan melakukan Pemutahiran data KPM yang kita Dampingi Oke disini Ada menu Pemutahiran Transaksi Kemudian Pemutahiran Terus Pemutahiran KPM Nah disini Ada terdapat Provinsi Kabupaten Kecamatan Sesuai dengan Yang teman-teman Dampingi Jadi disini Kita langsung Mengklik Tekan Tombol panah Atau tambah Disini Di tengah-tengah Kita klik Warna hijau Tambah Oke kita klik Oke Jadi disini Akan muncul tampilan Nomor peserta Dan tahun Persertaan Nah disini Teman-teman Caranya Biar cepat Disini ada Kolom search Cari peserta Jadi klik Tombol Ini dua kali Jadi disini Akan ada Nomor peserta Nah langkah selanjutnya Adalah teman-teman Harus menyiapkan Berkas berupa Pemutahiran KPM Yang akan Dientry Jadi teman-teman Bisa menggunakan Excel Atau menggunakan Kertas Pemutahiran Seperti biasanya Jadi disini Teman-teman Bisa Entry Oke Jadi teman-teman Silahkan Masukkan Di kolom Pencairan Pencarian Yaitu Nomor peserta Usahakan Teman-teman Menggunakan Nomor peserta Karena kita Kalau menggunakan Nama peserta Adakah Nama KPM Kita Bisa jadi Namanya sama Yang tinggal Dalam satu Wilayah Yang kita Dampingi Jadi Langkah baiknya Dan wajib Menggunakan Nomor peserta Oke Silahkan Klik Tampilkan Peserta Jadi teman-teman Setelah muncul Disini Peserta Jadi klik Tambah Tombol Tambah Ini Disini Jadi Kita Kita Melakukan Penguntahiran Nah Disini Ada kolom Yang harus kita Isi Yang pertama Yaitu Pengenalan tempat Jadi pengenalan tempat Itu adalah Identitas Rumah dari KPM tersebut Disini ada Pengenalan tempat Seperti alamat Dan sebagainya Jadi disini Kalau sudah terisi Ya Otomatis Jadi kita langsung Isi Yang kolom Yang kedua Yaitu tentang Pendampingnya Atas pendamping Siapa Disini ada Grosioner Seperti biasa Masih eligible Atau tidak Jika ada perubahan Disini Misalkan Sebelumnya Eligible Tapi sekarang Sudah non eligible Berarti Tinggal dipilih Disini Lalu simpan Kalau tidak ada perubahan Kita Menuju ke Perumahan KPM Kalau tidak Disini Sudah ada isian Jadi disini Teman-teman Kalau belum sesuai Silahkan disesuaikan Dengan yang Teman-teman Mendampingi Selanjutnya Kita akan Menuju ke Pemutahiran Sosial Ekonomi Anggota Keluarga Nah disini Adalah Yang harus kita Entry Satu persatu Seluruh Anggota Keluarganya Oke Oke lanjut Teman-teman Disini Di kolom Keterangan Sosial Ekonomi Anggota Jadi disini Adalah Peserta Kita KPMBK Jadi disini Ada tombol X Ada tombol Seperti Pena Jadi disini Kita wajib Membuka Semuanya Supaya kita Mutahirkan Semua Jadi disini Anggota rumah tangga Yang ada Di sim Terdahulu Ada 4 orang Jika Sebelumnya hamil Kemudian Melahirkan Teman-teman Bisa menambahkan Anggota disini Sendiri Oke Oke teman-teman Disini ada Komponen Yang harus kita Mutahirkan Disini ada 4 anggota Disini kita akan Mutahirkan Ini ada tombol X Memutahirkan Data KPMnya Jadi disini Kita klik Satu-satu Ini disini Kita akan Muncul Questionernya Jadi disini Usahakan teman-teman Mengikuti Alur yang telah Disiakan oleh Kementerian Yang sesuai Dengan berkas Yang anda Miliki Jadi kalau disini Berarti Jadi Semuanya Wajib Dilengkapi Jadi kalau Tidak dilengkapi Nanti Tidak Akan Tersimpan Ya Teman-teman Disini Kosong Wajib Kita isi Berarti Penyakit Kronis Disabilitas Dan sebagainya Disini Sudah ada Semua Ya Bagus Kok Wajib Kita isi Semua Oke Kita Simpan Apakah Anda Yakin Yang Yelta Oke Berarti Disini Belum Tersimpan Teman-teman Jadi ada Salah satu Isian Yang belum Kita isi Mari kita Cek Disini Nampak Kolom Merah Ini Belum Ada Jadi Wajib Kita Isi Boleh Tidak Atau Belum Bersekolah Masih Sekolah Tidak Sekolah Lagi Kalau Komponen Itu Sekolah Berarti Kita Sekolah Kalau Belum Sekolah Atau Tidak Sekolah Berarti Kita Klik Sekolah Untuk KPM Anggota Rumah Tangga Yang Sekolah Berarti Kita Klik Yang Bagian Masih Bersekolah Ya Kebetulan Ini adalah Kepala keluarga Jadi kita Buat Tidak Atau Belum Pernah Sekolah Oke Kita Simpan Coba Oke Apakah Anda Yakin Yakin Yes Kalau Yakin Dan Dipastikan Benar Disini Ada Kolom Yang Blok 4 Berhasil Disimpan Dan Disini Kita Akan Muncul Tanda Jentang Semua Nah Bikir Jujur Caranya Dengan Sama Kita Lihat Disini Ada Kepala Keluarga Istri Anak Anak Biasanya Adalah Komponen Jadi Wajib Dimurahirkan Semuanya Oke Kita Akan Entry Satu Bersatu Caranya Sama Dengan Caranya Tadi Oke Oke Teman Teman Kita Akan Melakukan Pemutahiran Untuk Anak Sekolah Disini Ada Hubungan Dengan Anggota Keluarga Yaitu Anak Jadi Ini Umur 6 Tahun Yang Bastinya Disini Adalah Memi Ini Memiliki Anak Bersekolah Di Sebuah SD Ya Sepertinya Disini Kita Akan Melakukan Perdayakan Jadi Disini Zenon Anzah Terang Anak Nomor Anak Disini Nomor Keluarga Disini Teman Teman Majib Mengisi Jenjang Sekolah Ya Berarti Dia Karena Masih Sekolah Belum Kawin Disini Tercandum Dalam Kakak Identitasnya Misalkan Karena Masih SD Berarti Belum Punya Identitas ATP Yang Ada Akta Kelajar Dan Akta Kelahiran Biasanya Jadi Teman Teman Silahkan Isi Kemudian Jenis Disabilitas Tidak Ada Kalau Dia Normal Tidak Ada Kalau Disabilitas Silahkan Isi Dengan Disabilitas Yang Disandang Terus Yang Kodinya Sesuaikan Dengan Yang Ada Di Data Lapangan Teman Teman Partis Persekolah Berarti Masih Sekolah Ya Sekolahnya Kebetulan Di Formal Jadi Klik Formal Kemudian Dia Kelas Berapa Sekarang Jadi Sekarang Dia SD SD Kelas Yang Tertinggi Berarti Dia Kelas Kelas 4 Jadi Dia Kelas Kelas 1 Kelas 1 Umurnya 6 Tahun Jadi Dia SD Kelas 1 Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Berarti Belum Punya Kalau SMP Berarti Ijazah Tertingginya Yaitu SD Kalau SMA Berarti Ijazah Tertinggi SMP Jadi Di sini Teman Teman Wajib Mengisi Di Atas Ini Kalau Enggak Anak Mungkin Enggak Terbaca Akhirannya Jadi Jika Anak Tersebut Memiliki KIP Silahkan Di Isi Di Sini Jika Meliki KIS Silahkan Di Disini Oke Jadi Disini Ada Fasilitas Pendidikan Jadi Teman Teman Wajib Memasukkan Sekolahnya Saya Dengan Yang Ada Misalkan Disini SDN 14 Ya Provinsinya Kita Cari Di Bukan Saya Buat Video Di Bengkulu Di Bengkulu Utara Silahkan Pilih Biasanya Sekolahnya Satu Kecamatan Satu Desa Disini Saya Akan Dipilih Oke Oke Disini Ada Di SIMPKH Ini Ada Pilihan Sebenarnya Ada Di SIMPKH Ada Di Kemendikbud Atau EPKH Disini Teman Teman Gak Usah Dibilik Disini Tapi Teman Teman Cukup Memilih Hapal Nama SD Dimana Kemudian Kita Pilih Jadi Teman Teman Akan Masuk Disini Jadi Disini Wajib Di Isi SD Kelas Berapa Nanti Seperti Yang Kita Isi Di Atas Tadi Jadi Disini Teman Teman Kalau Dia Masih Post Yandu Ya Disi Sesuai Post Yandu Seperti Tadi Oke Terima Kasih Oke Kita Akan Isi Dengan Yes Karena Ini Ini Permintaan Kesehatan Permintaan Harus Dipilih Mungkin Disini Harus Ada Umurnya Masih 6 Tahun Kayaknya Disini Sudah SD Kayaknya Kita Harus Isi Di Sini Oke Kita Cari Oke Sudah Ada Pusian Dua Gunung Agung Harga Makmur Oke Kita Simpan Kita Lihat Yes Oke Sudah Terisi Jadi Disini Sudah X Semua Centang Disini Kebetulan Masih Ada Satu Lagi Kita Mutahirkan Sesuai Data Yang Lagi Oke Kita Post Oke Tiga Anggota Keluarga Sudah Dimutahirkan Teman Teman Masih Ada Satu Lagi Akan Kita Mutahirkan Yaitu Balita Disini Namanya Muhammad Alvino Kita Akan Melakukan Pemutahiran Disini Karena Dia Balita Maka Dia Akan Nyaut Nanti Di Post Dulu Ya Disini Kalau Balita Pastinya Dia Belum Kawin Kemudian Disini Kepemilik Kandemitas Akte lahir Mungkin Sudah Ada Terus KTP Kan Gak Ada Jadi Cukup Akte lahir Saja Jadi Teman Teman Silahkan Isi Entrenya Dengan Data Sesuai Di Lapangan Jadi Wajib Kalau Tidak Disi Ya Nanti Bisa Disimpan Ya Teman Teman Disini Ya Disini Tokonya Disini Jadi Dia Nyautnya Disini Di Fasilitas Kesehatan Karena Disini Cepatkan Dengan Rata Di Lapangan Ya Cari Kata Kunci Disini Gunung Agung Di Benggulu Benggulu Utara Jadi Kita Tampilkan Fasilitas Kita Tinggal Pilih Oke Entry Kita Simpan Oke Apakah Anda Akan Menyimpan Oke Kita Simpan Oke Jadi Disini Ada Isian Yang Belum Kita Isi Teman Teman Ya Jadi Disini Nah Ini Tercantum Dalam Kaka Di Rumah Tangga Atau Tidak Oke Kita Klik Tercantum Biasanya Ya Oke Orang Pintar Harus Tertip Administrasi Oke Kita Simpan Yes Oke Kita Lihat Oke Ya Jadi Disini Teman Teman Data Ini Sudah Tersimpan Semua Oke Jadi Teman Teman Untuk Bagian Entry Yang Kelima Yaitu Tentang Kepembelikan Aset Dan Keikut Sertaan Program Jadi Disini Ada Beberapa Isian Yang Teman Teman Isi Sesuai Dengan Data Yang Telah Dijakan Usahakan Teman Teman Sudah Memiliki Data Entry Data Entry Kalau Tidak Salah Ini Adalah Pemotasi Sosial Ekonomi Ya Mungkin Teman Teman Sudah Memiliki Datanya Silahkan Dihambil Sesuai Kebutuhan Yang Teman Teman Miliki Dan Punya Sesuai Data Di Lapangan Kalau Ada Perubahan Dan Isian Silahkan Simpan Maka Disini Untuk Pemutahiran Kita Untuk Komponen Pengenalan Tempat Keterangan Petugas Dan Responden Yang Keterangan Pengumahan KPMBKH Keterangan Sosial Ekonomi Angkota Kepemilikan Aset Sudah Yang Kita Sediakan